Anak Raja Wali, Jilid 13. Akan tetapi waktu Ho'an berteriak seperti itu, salah seorang Bo'an yang menggiringnya, yang berada di sebelah kanan, menghantamkan tangan kanannya pada mulut Ho'an, sehingga Ho'an merasakan mulutnya pedas sakit. Baru saja Ho'an ingin memaki kalang kabutan, dia segera tersadar semua itu tidak ada gunanya. Kedua tangannya telah diborgol dan juga dirinya berada di bawah ancaman orang Bo'an berwok yang masih mencekal pergelangan tangan Giyokoa. Gadis cilik itu sendiri memandang Ho'an ketakutan, hampir saja Giyokoa menangis karena ketakutan. Orang berwok itu tanpa mengatakan suatu apapun juga, dengan masih mencekal pergelangan tangan Giyokoa telah menarik tangan gadis cilik itu untuk pergi ke ruangan dalam, ke tempat di mana Ho'an dibawa oleh orang-orang Bo'an itu. Di dalam ruangan tersebut telah berdiri belasan orang Bo'an, yang tampaknya mengerti ilmu silat dan tampang mereka rata-rata bengis. Kwee Taijin itu waktu melangkah masuk, telah disambut dengan sikap menghormat sekali. Rupanya Kwee Taijin ini seorang yang sangat disegani. Mari kita periksa orang ini kata Kwee Taijin sambil menghampiri kursinya dan duduk di situ dengan wajah yang angker dan bengis. Dia pun lalu menoleh kepada salah seorang Bo'an di sampingnya, seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang memiliki wajah bengis. Borgol juga anak ini. Orang itu mengiakan, dan segera mengeluarkan Borgol untuk memborgol tangan Giyokoa. Gadis cilik itu berusaha meronta, namun dia mana bisa melawan tenaga orang tersebut, dengan mudah kedua tangannya di Borgol. Karena bingung dan ketakutan Giyokoa menangis sedih sekali. Jangan menangis Giyokoa, mereka salah paham dan menduga kita dari Kepang, tetapi nanti mereka akan melepaskan kita dan meminta maaf atas kekeliruan mereka menghibur Ho'an yang hatinya seperti ditusuk-tusuk melihat Giyokoa menangis seperti itu. Sesungguhnya kegusaran Ho'an sudah meluap sampai di kepala. Jika saja dia tidak memikirkan keselamatan Giyokoa, niscaya dia sudah mengamuk. Walaupun sepasang tangannya di Borgol, akan tetapi tidak akan mempertaruhkan jiwanya untuk menghantam belasan orang Bo'an itu. Cuma saja, karena memikirkan keselamatan Giyokoa juga, membuat Ho'an mengalah sampai begitu jauh. Kwee Taijin itu tertawa dingin, dia seperti juga mengejek dan mencertawai hiburan Ho'an pada Giyokoa. Ya, kami akan segera meminta maaf, jika ternyata nanti engkau benar-benar bukan orang Kepang kata Kwee Taijin itu. Nah, mari kita sekarang mulai buka kartu. Apakah engkau mau mengakui secara terus terang bahwa dirimu adalah anggota Kepang yang tengah menyamar atau memang perlu kami yang mengorek sendiri pengakuan darimu? Ho'an memandang Kwee Taijin itu dengan sorot metu, tajam, kemudian katanya, sesungguhnya, aku bukan orang Kepang. Sama sekali aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Kepang. Aku tidak mengerti mengapa kalian bisa menuduh aku sebagai anggota Kepang. Dan jika toh aku orang Kepang, ada urusan apakah sehingga kalian perlu menangkapi orang-orang Kepang. Kau bukan orang Kepang. Bagus. Nah, mulai kata Kwee Taijin. Begitu perkataan mulai diucapkan Kwee Taijin, Ho'an merasakan rambutnya dijambak dan kepalanya digentak ditengadahkan, sakit sekali. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, Ho'an hendak meronta memberikan perlawanan. Namun belum keburu dan meronta, dia merasakan mulutnya dihantam benda keras. Buk sakit bukan main, giginya terasa rontok beberapa biji. Rupanya, waktu rambutnya itu ditarik ke belakang sampai dia menengadah, maka berbareng dengan itu orang Bo'an yang lainnya mengayunkan sepotong besi yang cukup besar kepada mulutnya. Waktu jambakan pada rambutnya itu dilepaskan, tidak heran mulut Ho'an telah bengkak besar, darah juga telah mengalir keluar dari bibirnya yang pecah akibat hantaman besi itu. Kau bukan orang kepang tanya Kwee Taijin itu dengan suara yang tawar. Giyok Ho'a yang menyaksikan apa yang dialami paman Ho'anya, jadi menjerit keras dan menangis sejadi-jadinya. Akan tetapi sama sekali orang-orang Bo'an itu tidak memperhatikan Giyok Ho'a. Saking marahnya, Ho'an sampai merasakan dadanya seperti ingin meledak. Aku memang bukan orang kepang kalian biadap, kalian manusia-manusia berhati serigala teriak Ho'an gusar. Dia mengempos semangat dan tenaganya, berusaha untuk mematahkan borgolan kedua tangannya, sambil kakinya juga menendang. Namun orang-orang Bo'an yang berdiri di sisi kiri kanannya sudah mengetahui apa yang akan dilakukannya, mereka dapat menyingkir dengan cepat. Malah salah seorang Bo'an lainnya di belakang Ho'an telah menghantam dengan potongan besi lagi ke punggung Ho'an. Buk Ho'an merasakan matanya jadi berkunang-kunang gelap, tubuhnya terjerembap ke depan. Orang-orang Bo'an itu bekerja sangat cepat sekali, karena mereka segera mengikat kedua kaki Ho'an. Sekarang kau ingin mengakui atau tidak bahwa engkau sesungguhnya anggota Kepang Kwee Taijin berkata dengan suara yang tawar, bagaikan tidak terjadi suatu apapun juga. Dia bertanya bagaikan penyiksaan terhadap diri Ho'an tidak mempengaruhi perasaannya. Ho'an tidak bisa segera menyahuti, karena dia menggeliat menahan sakit yang luar biasa pada punggungnya, di mana dirasakan tulang punggungnya bagaikan hendak patah. Baik-baik, jika kau mengambil sikap menutup mulut, aku pun bisa saja mengambil sikap membuka mulut kata Kwee Taijin. Buka mulutnya. Ho'an tahu, itulah perintah untuk menyiksanya lagi. Akan tetapi dalam keadaan diborgol dan diikat kedua kakinya seperti itu, Ho'an hanya dapat gelusar tanpa berdaya mengadakan perlawanan. Dia menyesal setengah mati, mengapa tadi dia membiarkan dirinya dibawa ke gedung ini dan diborgol seperti itu. Dua orang bo'an telah maju, mereka menjambak rambut Ho'an, kemudian kepala Ho'an ditengadahkan. Salah seorang lainnya telah memegang sebatang obor, yang apinya menyala cukup besar. Kau mau buka mulut atau terpaksa kami yang akan membuka mulutmu? Tanya Kwee Taijin pula, suaranya begitu dingin tidak mengandung perasaan. Kalian, manusia-manusia biadab. Kalian, oh, sungguh kalian manusia-manusia biadab. Seru Ho'an dengan suara mengguntur. Waktu Ho'an tengah memaki seperti itu, justru orang bo'an yang seorang tersebut telah menyodokan obornya ke mulut Ho'an, api itu segera menjilat langit-langit mulut Ho'an, bibir dan sebagian mukanya. Giyok Ho'a yang menyaksikan penyiksaan begitu hebat pada diri paman Ho'anya, menjerit keras di antara isak tangisnya dan segera pingsan tidak sadarkan diri. Kami memang nanti akan meminta maaf kepadamu, jika terbukti engkau bukan orang Kepang kata Kwee Taijin dengan suara yang tawar. Kami pun akan membebaskanmu. Maka engkau jangan berpikir buat menutup mulut rapat-rapat, karena hal itu hanya membuat engkau menderita sekali. Aku memang sesungguhnya aku tidak memiliki hubungan apapun juga dengan Kepang. Bagaimana mungkin kalian bisa memaksa agar aku mengakui sebagai anggota Kepang? Atau kalian bisa saja menyelidiki dulu, apakah benar-benar aku orang Kepang? Hem tertawa Kwee Taijin itu dengan sikap yang tawar. Dia pun telah berkata lagi, jika memang engkau tetap menutup mulut, aku pun tidak bisa berbuat lain, hanya membiarkan mereka dengan care-care mereka buat membuka mulutmu. Laksanakanlah secepatnya. Baik menyahuti beberapa orang Boan itu, bahkan salah seorang di antara mereka yang memegang potongan besi telah menghantam ke punggung Hoan lagi. Buk. Buk dua kali besi itu menghantam punggung Hoan. Jika tadi satu kali pukulan potongan besi pada tulang punggungnya membuat Hoan menderita kesakitan hebat karena tulang punggungnya itu seperti juga patah wancur. Sekarang tulang punggungnya telah dihantam dua kali. Dengan demikian, Hoan menjerit sekuat suaranya, dia merasakan pandangan matanya berkunang-kunang. Akan tetapi orang-orang Boan itu bukan hanya menganiaya sampai di situ saja, waktu Hoan menjerit, justru mulutnya tengah terbuka, maka salah seorang Boan lainnya telah menghantam lagi mulut Hoan dengan sepotong besi, beberapa gigi Hoan hancur patah lagi. Bukan main menderitanya Hoan, namun dia benar-benar dalam keadaan tidak berdaya, karenanya dia hanya dapat merasakan penderitaan tersebut tanpa dapat melawannya. Cukup kata Kuei Taijin itu. Aku ingin memberikan kesempatan kepadamu buat mengakui bahwa sesungguhnya engkau anggota Kepang masih ada kesempatan. Bagaimana mungkin aku bisa mengakui bahwa aku orang Kepang, jika sebenarnya aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Kepang teriak Hoan, suaranya lemah dan juga kata-katanya itu diucapkan agak kabur, dikarenakan bibirnya yang telah bengkak besar dan berdarah karena luka yang tidak keringan itu. Hem, jadi engkau tetap tidak bersedia mengakui dengan terus terang, perlu dipaksa baru mengakui tanya Kuei Taijin. Waktu bertanya seperti itu, suaranya sangat kejam sekali. Hoan pikir, sudah tidak ada gunanya dia berdebat dan membantah, karena memang akhirnya toh dia akan disiksa juga. Hanya saja, hatinya sakit bukan main, di mana dia telah melihat Jiokhoa pingsan, dan dirinya dianiaya demikian hebat. Waktu mendengar Hoan mengeluh perlahan, bagaikan merintih, Kuei Taijin tertawa kecil mengejek. Semua itu belum apa-apa kata Kuei Taijin kemudian. Belum, belum apa-apa, aku jamin, begitu aku perintahkan buat membuka mulutmu mengatakan yang sebenarnya, selanjutnya engkau tidak akan membandel seperti itu dan setelah berkata begitu, Kuei Taijin menepuk mejanya cukup keras. Dengan sinar mati yang tajam Hoan mengawasi Kuei Taijin itu penuh kebencian, di mana waktu Kuei Taijin itu menepuk mejanya, tampak seorang Boan telah menarik kedua tangan Hoan yang terborgol itu. Mulai kata Kuei Taijin itu. Dan jika dia belum juga ingin buka mulut, cabut ke sepuluh-sepuluhnya, tanpa disisakan. Baik Taijin kata orang-orang Boan itu. Seorang di antara mereka memegang kedua tangan Hoan, sedangkan yang seorang lagi dengan jepit besi, tahu-tahu telah mencabut kuku jari telunjuk Hoan, yang dicabutnya dengan digentakan. Bukan kepala sakit yang diderita Hoan, dia sesungguhnya paling pantang menyerah pada kesulitan, dan tidak akan menyerah menjerit kesakitan. Tetapi bisa dibayangkan, kuku tangan yang dicabut begitu mendadak sekali, mendatangkan sakit yang bukan main. Darah pun telah mengucur dari jari telunjuknya itu. Satu kata Kuei Taijin dengan suara yang agak nyaring. Sedangkan orang Boan itu telah menggerakkan jepitnya lagi, dia telah mencabut kuku jari tengah tangan kanan Hoan. Kembali Hoan menjerit kesakitan sejadi-jadinya. Kemudian waktu orang Boan itu mencabut kukunya yang ketiga, Hoan sudah tidak merasakan kesakitan lagi, karena dia sudah merasakan kesakitan yang terlalu hebat, maka perasaan sakit berikutnya seperti tertindih dan tidak dirasakan terlalu hebat pula olehnya. 2. 3. 4. Berseru Kuei Taijin setiap anak buahnya telah mencabut kuku jari tangan Hoan. Setelah mencabut kelima kuku jari tangan kanan Hoan, Kuei Taijin itu mengangkat tangannya memberi isyarat agar tidak dilanjutkan penyiksaan tersebut. Apakah engkau ingin bicara terus terang tanda seru tanya Kuei Taijin dengan suara yang tidak sebengis tadi? Diam-diam dia kagum sekali melihat daya tahan Hoan, walaupun disiksa sehebat itu, masih tetap tidak pingsan. Hoan menderita kesakitan yang hebat, pikirannya seperti telah melayang-layang. Dia juga mengeluh dengan suara yang dalam dan mengandung segala macam kegusaran, kebencian, kesakitan, yang semuanya bergolak di dalam hatinya. Dia seorang yang memiliki kepandayan cukup tinggi, ternyata sekarang telah dapat disiksa begitu rupa oleh orang-orang Boan tersebut tanpa dia berdaya memberikan perlawanan. Dan bukan main menyesalnya Hoan terhadap ketololannya yang tadi mau menyerah begitu saja untuk diborgol dan akhirnya sepasang kakinya telah diikat, dengan demikian dia dapat disiksa dengan mudah, tanpa dia berdaya mengadakan perlawanan. Hanya demi keselamatan Giyokhoa pula, maka orang-orang Boan tersebut dapat menguasai dan menyiksanya. Aku, aku akan bicara terus terang, aku akan bicara terus terang, kata Hoan akhirnya dengan suara yang susah payah, karena mulutnya dengkak, sulit untuk digerakkan. Bagus berseru Kwee Taijin, karena dia menduga Hoan setelah disiksa hebat seperti itu, jadi jera dan sekarang bersedia untuk bicara terus terang. Lalu dengan sikap bersungguh-sungguh dia bertanya, sekarang kau katakan. Benarkah engkau anggota Kepang? Bukan menyahuti Hoan segera. Buk Kwee Taijin itu telah menepuk mejanya dengan keras. Bicara terus terang. Aku telah bicara terus terang, apa yang sebenarnya, bahwa aku bukan orang Kepang, kata Hoan. Apakah engkau menyadari siksaan-siksaan yang jauh lebih hebat lagi tengah menanti dirimu jika engkau tidak bicara terus terang? Tanya Kwee Taijin dengan ancamannya. Aku, aku tahu. Kau bunuhlah aku jika memang kalian menduga aku orang Kepang. Percuma saja. Jika kalian menyiksa aku terus-menerus, dan memang sebenarnya aku bukan orang Kepang, toh tetap saja aku bukan orang Kepang. Mendengar perkataan Hoan yang terakhir itu, muka Kwee Taijin berubah memerah, sampai akhirnya dia bilang, Bagus. Bagus. Engkau seorang berkepala batu, dan aku pun akan memperlihatkan kepadamu, bahwa aku tidak mudah begitu saja mempercayai perkataanmu. Setelah berkata begitu, segera juga dia perintahkan dengan isyaratnya kepada anak buahnya. Begitu dia mengangkat tangannya, maka salah seorang Buan yang memegang obor telah maju ke dekat kaki Hoan, segera api obor itu dipergunakan buat membakar telapak kaki Hoan. Seketika Hoan menjerit lagi. Yang dibakar obor itu pun bukannya telapak kaki saja, kemudian naik ke pergelangan kaki, lalu ketumit, naiknya begitu perlahan-lahan. Setiap kulit kaki yang terbakar api obor itu seketika menjadi melembung membesar bengkak dan kemudian hangus dengan air yang munkrat karena kulit dan daging yang terbakar. Bau hangus daging terbakar pun tersiar di dalam ruangan itu. Cukup perintah Kwee Taijin agar anak buahnya menghentikan penyiksaan tersebut. Sekarang ku ulangi, apakah engkau mau bicara terus terang? Ku ingatkan kepadamu, jika memang engkau telah menjalani penyiksaan lebih jauh, jika nanti engkau mengakuinya terus terang, tentu tubuhmu telah rusak. Terlebih baik-baik sekarang saja engkau mengakuinya. Hoan tetap menggeleng, dan dia setengah pingsan. Hanya saja mulutnya terus mengoceh, bukan, bukan kepang, bukan, bukan, bukan. Melihat sampai di situ, seketika Kwee Taijin ini dapat mengambil kesimpulan bahwa Hoan memang benar-benar bukan orang kepang. Akan tetapi, dia masih penasaran, dia ingin mencoba Caroline. Maka dia menoleh kepada orang Boan yang berdiri di samping kanannya, dia memberikan isyarat agar Giyokoa dibawa ke dekatnya. Siram dengan air perintah Kwee Taijin kemudian sambil memegang pergelangan tangan Giyokoa. Segera seorang Boan telah menyiram muka Hoan dengan segayung air dingin. Dan Hoan yang sebelumnya dalam keadaan setengah pingsan, telah menjadi lebih segar. Kau lihat kemari perintah Kwee Taijin. Dengan lemah Hoan mengangkat kepalanya, dia telah melihat dengan pandangan matu yang kabur. Namun setelah melihat lebih lama lagi, dia segera dapat mengenali Giyokoa tengah dicekal pergelangan tangannya oleh Kwee Taijin itu, sedangkan Giyokoa dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Gadis cilik ini masih pingsan, akan tetapi aku segera dapat menyadarkannya menjadi syuman. Aku ingin melihat, apakah engkau tetap akan menutup mulut jika apa yang tadi semua kau rasakan itu dipindahkan kepada gadis cilik ini. Jika kau memang merasa kasihan pada gadis cilik ini, kau harus buka mulut berterus terang mengakui bahwa dirimu adalah orang kepang. Jika memang engkau tidak merasa kasihan kepada gadis cilik ini, engkau boleh bungkam terus, tetapi semua yang tadi kau rasakan, akan dirasakan juga oleh gadis cilik ini. Semangat Hoan seperti terbang meninggalkan raganya, dia gusar sampai sekujur tubuhnya gemetaran dan dadanya bagaikan hendak meledak. Kau, kau dia berkata dengan suara tergagap. Di waktu itulah, entah dari mana datangnya semangatnya, dia telah mengempos seluruh kekuatan tenaga dalamnya, berusaha untuk memutuskan tambang yang mengikat kedua kakinya. Sedangkan Kuei Taijin itu telah berkata dengan sikap mengejek, sekarang aku memberikan kesempatan kepadamu buat berpikir dengan sebaik-baiknya. Aku akan menghitung sampai sepuluh, jika aku telah menghitung sampai sepuluh dan engkau masih tidak segera buka mulut mengakui terus terang siapa dirimu, maka gadis cilik ini akan segera merasakan apa yang tadi engkau rasakan. Hoan tetap berdiam diri saja, hanya matanya telah mencilak-cilak memandang sekelilingnya, dia seperti ingin melihat apa yang sekiranya bisa dilakukan buat menyelamatkan Giyokhoa. Terancamnya keselamatan Giyokhoa justru telah membangunkan semangat Hoan, dan seperti juga seseorang yang tengah terancam sesuatu, sehingga bisa muncul suatu kekuatan mujijat pada dirinya, membuat Hoan waktu itu dapat mengerahkan hawa murninya pada kedua kakinya. Walaupun salah satu dari kakinya itu, yaitu kaki kanannya, telah hangus terbakar, namun dia sudah seperti tidak mempedulikan perasaan sakitnya itu. Dia seperti tidak merasakan lagi perasaan sakit pada tulang punggung atau mulutnya, yang diingatnya bagaimana dia harus menolongi Giyokhoa. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaga dalamnya pada kedua kakinya, tiba-tiba dia merentangkan kedua kakinya sambil berseru nyaring sekali, dia telah membuat tambang itu putus. Bahkan Hoan telah membarungi dengan lompatannya, begitu tambang tersebut putus, segera juga tubuhnya telah melesat dengan kecepatan yang tidak terkira. Dia telah mengulurkan kedua tangannya yang masih terborgol itu untuk menjamret Giyokhoa. Dan tanpa membuang waktu lagi, dengan tidak mempedulikan kaki kanannya yang terbakar hangus dan terluka parah itu, dia telah membawa Giyokhoa berusaha melarikan diri. Kue Etaijin dan orang-orang boan lainnya tidak menyangka sama sekali, bahwa Hoan bisa memiliki kekuatan memutuskan tambang yang mengikat kedua kakinya. Maka ketika Hoan menyambar tubuh Giyokhoa, Kue Etaijin seperti juga orang kesima, dia tidak melakukan suatu gerakan apapun juga. Demikian pula halnya dengan orang-orang boan lainnya, yang tidak bisa mencegah perbuatan Hoan. Sedangkan orang-orang boan lainnya yang berdiri di depan pintu, segera mengepung Hoan. Akan tetapi Hoan mengandalkan ginkangnya, dia melesat ke sana kemari menghindarkan diri dari serangan. Sayang saja kedua tangannya terborgol dan di waktu itu dia tengah mencekal Giyokhoa, sehingga tidak leluasa buat dia menyerang. Jika tidak, walaupun kedua tangannya terborgol, tentu dia masih bisa menghantam lawan-lawannya itu. Kue Etaijin segera juga tersadar dengan cepat dari tertegunnya. Semua mundur teriaknya dengan suara yang nyaring. Lalu tubuhnya melesat kehadapan Hoan. Hem, engkau ingin melarikan diri, heh. Jadi sungguh-sungguh engkau adalah orang Kepang. Kulihat kepandayanmu tidak lemah, kukira sekarang, walaupun engkau tidak mengakui, kami sudah mengetahui dan yakin bahwa engkau adalah orang Kepang. Kue Etaijin bukan hanya berkata begitu saja, tangan kanannya menghantam kepada Giyokhoa yang berada di dalam cekalan Hoan. Mati-matian Hoan berusaha melindungi Giyokhoa dengan memiringkan tubuhnya, sehingga posisi tubuh Giyokhoa berada di sampingnya. Kaki Hoan juga bergerak buat menendang tubuh Kue Etaijin itu. Ternyata pembesar negeri Boan ini memiliki kepandayan yang lihai, selain serangannya hebat, juga dia bisa mengelakkan tendangan kaki kiri Hoan. Hanya saja, disebabkan Hoan berdiri di kaki tunggal dari kaki kanannya yang memang telah terluka hebat itu, sehingga waktu menginjak lantai, ada sebagian dagingnya yang terluka itu copot dan menempel di lantai, Kue Etaijin bisa membarangi menghantam lagi. Tidak ampun pula Hoan telah terjungkir balik di lantai. Kue Etaijin tidak bekerja hanya sampai di situ. Waktu Hoan mati-matian melompat berdiri buat mengadakan perlawanan lagi, justru Kue Etaijin telah menghantam lagi, maka tubuh Hoan terpelanting pula, malah sekali ini dia terpelanting dengan keras sekali, sampai tubuh Giyokhoa yang semula berada dalam cekalannya terlempar cukup jauh dari dia. Hoan menjerit keras dan kalap, dia berusaha melompat bangun lagi. Namun gerakannya kalah cepat, empat orang Hoan telah menubruk kepadanya dan meringkusnya, tiga orang Hoan lainnya telah menangkap Giyokhoa lagi. Gadis cilik yang dalam keadaan pingsan itu telah diringkus dan dibawa menjauhi dari Hoan. Dengan kalap Hoan menjerit-jerit, dia berkulatir sekali Giyokhoa benar-benar akan disiksa seperti dirinya. Dalam keadaan seperti itu memang Hoan sudah tidak memikirkan keselamatan dirinya, dia telah meronta sekuat tenaganya. Kwee Taijin telah melangkah maju, dia menggerakkan tangan kanannya menghantam ulu hati Hoan. Nggak hanya itu saja yang keluar dari mulut Hoan, kemudian tubuhnya terkulai lemas tidak bertenaga, dia pun telah pingsan tidak sadarkan diri di bawah cekalan dari orang-orang Boan tersebut. Melihat Hoan telah pingsan tidak sadarkan diri, Kwee Taijin tertawa bergelak-gelak, kemudian dia memberi isyarat kepada anak buahnya, agar kedua kaki Hoan diborgol dengan borgol besi, lalu dibawa pergi ke sebuah ruangan, untuk dilemarkannya ke dalam kamar tahanan tersebut. Karena jika nanti Hoan telah tersadar dari pingsannya, dia akan disiksa kembali. Gio Khoa yang masih dalam keadaan pingsan, diperintahkan untuk dibawa ke kamar tahanan lainnya. Kwee Taijin yang menemani Gio Khoa di dalam kamar tahanan yang satu itu. Gadis itu direbahkan di lantai, sedangkan Kwee Taijin duduk di sebuah kursi. Lama juga, barulah Gio Khoa tersadar dari pingsannya. Waktu pertama kali dia membuka kelopak matanya, pandangan matanya kabur. Namun kemudian dia bisa melihat jelas di hadapannya duduk Kwee Taijin, pembesar Boan berparas menyeramkan itu. Hem, bagus. Engkau telah siuman kata Kwee Taijin sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Mana, mana paman Hoku tanya Gio Khoa, itulah kata-kata yang pertama dilontarkan. Begitu dia tersadar, bahkan gadis cilik ini telah menangis terisak-isak ketakutan. Jangan menangis. Engkau sayang pada paman Hoku itu, bukan tanya Kwee Taijin. Gio Khoa menghapus air matanya dan menganggukkan kepalanya, kemudian katanya lagi, tetapi, tetapi kalian telah menyiksanya begitu hebat, kalian telah mengani ayahnya. Itulah disebabkan sikap kepala batunya. Jika memang sejak mula dia bersedia bicara baik-baik, dia tidak akan menderita seperti itu. Sekarang untuk kau, jika memang engkau sayang pada paman Hoku itu, engkau harus bicara sejujurnya, karena jika engkau menjawab terus terang semua pertanyaanku, maka aku akan membebaskan pamanmu dan kau juga. Apa yang harus ku katakan tanya Gio Khoa dengan sikap masih ketakutan? Coba kau katakan terus terang, apakah pamanmu itu memang anggota Kepang tanya Kwee Taijin? Gio Khoa membuka matanya lebar-lebar. Kepang. Apa itu Kepang tanyanya dengan sikap sesungguhnya, karena dia sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya Kepang itu? Kwee Taijin tertawa mengejek, tampaknya dia gusar. Hem, engkau pun ingin membawa lagak seperti pamanmu itu. Bagus. Atau engkau ingin disiksa dulu seperti pamanmu itu, baru engkau ingin bicara terus terang. Mendengar ancaman itu, Gio Khoa tambah ketakutan, sehingga gadis cilik itu tidak bisa berkata apa-apa selain menangis terisak-isak. Sedangkan Kwee Taijin telah berkata lagi, nah, sekarang kau katakanlah terus terang, benarkah pamanmu itu berasal dari Kepang tanda seru? Aku sungguh-sungguh tidak tahu menyahuti Gio Khoa. Kepang adalah sebuah perkumpulan pengemis yang telah mengadakan pemerontakan. Karena dari itu, setiap anggota Kepang harus ditangkap dan dihukum menjelaskan Kwee Taijin akhirnya, karena dia menyadari Gio Khoa sebagai gadis cilik, tentu dalam ketakutan seperti itu tidak bisa berdusta, dan sikapnya itu mencerminkan bahwa gadis cilik ini memang benar-benar tidak mengetahui hal itu. Tetapi, tetapi pamanku itu bukan seorang pengemis, kata Gio Khoa kemudian. Telah dua tahun lebih aku selalu bersama-sama dengannya dan aku mengetahui benar bahwa pamanku itu bukan pengemis. Bola metuk Kwee Taijin mencilak-cilak beberapa saat, sampai akhirnya dia bilang, hem, benarkah apa yang kau katakan itu? Sungguh, memang pamanku itu bukan seorang pengemis menjelaskan Gio Khoa. Kami-kami baru saja turun dari puncak gunung Hoasan. Hem mendengus Kwee Taijin, kemudian melirik kepada beberapa orang boan yang berdiri di sampingnya. Bukan orang Kepang menggumam Kwee Taijin. Biarlah, untuk menambahkan jumlah orang yang telah kita tawan, sehingga kelap jika Taijin memberikan laporan kepada Kaisar, tentu jumlah itu merupakan bukti dari hasil kerja keras kita menyahuti salah seorang dari orang-orang boan itu. Kwee Taijin tidak segera menyahuti, setelah merenung sejenak, barulah dia bilang, lalu bagaimana dengan gadis cilik ini? Anggap saja dia sebagai pengemis cilik menyahuti orang boan itu. Kwee Taijin telah menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, dia ragu-ragu. Orang boan yang tadi berkata itu telah bilang lagi, keterangan yang diberikan gadis cilik ini pun tidak bisa kita percayai dulu sepenuhnya, mungkin dia pandai bersandiwara buat melindungi pamannya itu. Akan tetapi, dia masih kecil dan tentunya sangat jujur. Dia tidak mungkin dapat bersandiwara seperti itu kata Kwee Taijin ragu-ragu. Kita siksa dulu buat memaksa dia buka mulut, nanti kita bisa melihatnya, apakah dia berbicara yang sebenarnya atau tidak kata orang boan yang satunya itu. Tetapi Kwee Taijin menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia tidak setuju dengan saran tersebut, karena jika memang dia menyiksa gadis kecil itu, hatinya tidak tega. Dia teringat kepada puterinya yang sebaya dengan gadis cilik ini, itulah sebabnya mengapa dia tidak tega jika harus menyiksa gadis cilik ini. Rupanya perasaan Kwee Taijin ini telah diketahui oleh anak buahnya, Orang boan yang seorang itu berkata lagi, baiklah Taijin beristirahat dulu, serahkan gadis cilik ini kepada kami, dan kelak kami akan melaporkan hasilnya. Kembali Kwee Taijin itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan katanya kemudian. Gadis cilik ini jangan disiksa. Aku pun sejak semula memang telah yakin mereka ini bukan berasal dari Kepang. Lalu bagaimana Taijin tanya Orang boan itu? Apakah gadis cilik ini akan kita bebaskan? Kwee Taijin ragu-ragu. Jika kita bebaskan, tentu gadis cilik ini akan banyak bicara dengan orang-orang di luar, di mana dia akan menceritakan apa yang diketahuinya dan dilihatnya terhadap diri pamannya itu kata Orang boan itu. Kwee Taijin tambah ragu-ragu. Lebih baik-baik gadis cilik ini pun kita tahan, dengan demikian kita memperkecil resiko kata Orang boan itu lagi. Kwee Taijin yang tengah bimbang tidak bisa segera mengambil keputusan. Dan di saat itu juga telah menghampiri seorang boan lainnya, yang baru datang dari luar. Kwee Taijin, ada orang yang hendak bertemu dengan Kwee Taijin melapor Orang boan tersebut. Siapa? Mereka tidak mengatakan siapa adanya mereka, hanya saja mereka mengatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan suami-istri. Yang pria berusia 20 tahun lebih hampir 30 tahun, sedangkan yang wanita baru berusia 23 atau 24 tahun. Terima kasih telah menonton!